Perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak atasi anak perkahwinan usia dini. Pernikahan pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meningkat selama masa belajar dari rumah pandemi COVID-19. Halo semua, aku Magdalena, mahasiswa Universitas Kristen Sariwacana, Salatiga. Pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi keperlangsungan hidup manusia. Salah satunya, para pelajar dipaksa untuk belajar dari rumah masing-masing. Aku sendiri kadang merasa kesulitan dengan sistem perkulian daring ini. Tapi ya, mau nggak mau, hidup harus terus berjalan maju. Ngomongin pandemi COVID-19, tahu nggak sih kalau angka pernikahan anak usia dini di Indonesia semakin meningkat? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2020 kemarin, Indonesia menempati peringkat ke-10 dengan angka tertinggi perkawinan anak sedunia dan kedua tertinggi se-Asiani. Tentunya hal ini bukan merupakan suatu prestasi yang dapat dibanggakan, tetapi justru harus dicegah sekarang ini juga. Karena pernikahan anak usia dini merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut BKKBM, usia yang cukup untuk menikah adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, tradisi, seperti perjodohan dini yang sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia. Dan bahkan, masyarakat harus membuka mata terhadap hal ini, karena cinta bukanlah modal utama untuk melakukan pernikahan, tetapi dibutuhkan kesiapan secara emosional, finansial, dan pendidikan untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik. Perkawinan anak dapat membawa dampak berbahaya, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, dan tingginya resiko kematian ibu dan anak karena fisik perempuan yang belum siap. Setiap anak memiliki mimpi, dan pada kedua tangan mereka terletak harapan besar bangsa Indonesia di masa depan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus melangkah bersama, demi kita, mereka, dan Indonesia yang lebih baik lagi.